Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Being with Mama Nira Well guys sebelum aku berbagi resepnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Nyalain loncengnya Agar kalian selalu update dengan resep-resepnya Dan jangan lupa share ke temen kalian Dan komen di bawah ini ya Well guys kali ini aku mau recook lagi nih Keripik makaroni balado pedas jeruk Oke kali ini aku pakai keripik makaroninya Ini yang beli di pasar ya guys Dan gak ada mereknya Tapi si kata ibunya itu ini untuk sebelah Nah sebenarnya kalau kalian mau buat keripik makaroni ini Bebas sih mau mereknya apa dan jenisnya apa Asalkan cara masaknya itu benar gitu ya guys Oke nah ini yang banyak banget ditanyain Pakai tepung apa ini aku pakai tepung terigu Segitiga biru ya guys Nah seperti ini bentuknya Dan untuk bumbu taburnya itu bebas merek apa aja Ini aku pakai bumbu tabur rasa balado jeruk Ini mereknya mazoni Atau juga yang bisa pakai antaka Atau bebas sih mau pakai bumbu apa aja Oke yang pertama kita rebus dulu si makaroninya Nah ini merebusnya itu sampai mateng ya guys Tapi gak sampai lembek sampai hancur itu enggak Jadi setiap jenis makaroni itu beda-beda sih Tipenya ada yang cepat mateng ada yang lama Ya pokoknya kira-kira aja ya gitu ya Pakai ilmu kira-kira logi gitu ya Kalau dikira udah mateng ya langsung diangkat aja Nah kalau ini aku pakai Keripik makaroni untuk sebelah Ini masaknya cuma Satu sampai dua menit, tiga menit gitu Udah mateng seperti ini ya guys Nah kalau misalkan kalian beli keripik makaroni jenis yang lain Atau kayak di video aku sebelumnya Itu kan tipe makaroninya agak keras Jadi itu aku masaknya selama 15 menit Pokoknya dikira-kira aja gitu ya guys Oke Nah setelah direbus tadi secara udah mateng Kita balurin si makaroninya itu ke dalam tepung seperti ini Nah ini banyak banget juga temen-temen yang bilang Kok lengket, kok setelah direbus itu menyatu Iya gak apa-apa Setelah kalian dicampurkan ke tepung itu Seperti ini nanti itu dipisah-pisah sendiri Ya nanti mereka terpisah sendiri Dengan sendirinya gitu ya Gak berantem secara menggumpal itu enggak Oke Nah setelah itu Setelah dibalurkan ke tepung Kita ayak lagi Kita ayak antara tepung dan si makaroninya ini Kita ayak seperti ini ya guys Biar si tepungnya itu gak menggumpal Oke Nah jadi dia Seperti inilah kira-kira bentuknya ya guys Setelah diayak Oke untuk menggorengnya nih Ini minyaknya panas tapi apinya kecil Ya kita masuk gorengnya itu sedikit-sedikit aja Nah jangan terlalu sering diaduk juga Nanti ini kan bisa kelihatan kan ya Ketika menggoreng itu Kalau si makaroninya itu udah garing gitu ya guys Udah garing, udah keriuk itu baru boleh kita angkat Oke Jangan terlalu sering juga Jadi biar gak hancur Nah kalau udah kering, udah garing seperti ini kita angkat Ini gak apa-apa ya minyaknya seperti ini Karena si tepungnya itu jatuh ketika menggoreng tadi Gak apa-apa Damai-damai, aman-aman aja ya guys Oke Nah setelah kering, setelah garing seperti ini Kita angkat Oke Terus kita goreng deh sampai habis Seperti itu Jadi Masih banyak sih pertanyaan teman-teman yang lainnya itu Kebanyakan yang menanyakan jenis makaroni apa Tepungnya apa gitu ya Kok gagal Aku juga bingung deh kenapa bisa gagal Ini aku udah pake makaroni yang sebelah loh guys Sebelah itu tau sendiri kan ya Cepat mateng dan empuk banget gitu ya Oke Nah sekarang kita taburin dulu si makaroninya Pake bumbu ini Kita pindahin dulu ke dalam toples ya guys Biar enak untuk mengaduk-aduknya gitu Oke ini aku pindahin toples dulu Terus taburin si bumbu tabuknya Nah seikhlasnya aja Sepaserahnya aja Seberapa banyak bebas Oke Terus kita aduk-aduk Seperti ini di dalam toples Dan ini cocok banget sih Buat dijadiin cemilan di rumah Dijadikan stok di rumah Atau buat kalian yang mau jualan Juga ini Murah banget Ini aku beli makaroninya Satu bungkus itu cuman 4 ribu Dan untuk bumbu taburnya Ini aku beli cuman 3 ribuan Jadi modalnya 7 ribu Dan ini kalian bisa bungkusin kecil-kecil Kalian bisa jual seribuan Atau 500an Udah dapet untungnya banyak ya guys Nah ini garing banget Keryuk banget Rasanya udah mantul Udah enak Endulita Tuh Ini udah Aku re-cook Makaroni dari video sebelumnya Dan aku berhasil guys Ya thanks for watching Semoga kalian juga berhasil Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax